Pemirsa pemerintah kota Tanggerang merespons rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di tanah air. Rencana kenaikan gaji guru berstatus PNS sebesar 1 bulan gaji dan non-PNS dinaikan hingga 2 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, Jamaludin mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana tersebut. Saat ini masih banyak guru di Indonesia terutama guru honorer yang upahnya masih jauh dari kata layak. Untuk itu kenaikan gaji para guru akan menjadi angin segar untuk pendidikan dunia pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Tanggerang juga sudah memberikan insentif kepada guru sekolah swasta dan juga guru yang mengajar di bawah Kementerian Agama yang besarannya Rp650.000 per guru setiap bulannya. Saya rasa kalau seandainya beliau ngasih sampai angka 2 juta di guru-guru honor di Yayasan, sedangkan guru Tekan, ya maaf ya, guru Tekan di Indonesia ini ada gajinya yang cuma Rp500.000. Kalau seandainya diberikan Rp2.500.000, eh Rp2.000.000 ditambah Rp500.000, insya Allah. Mudah-mudahan guru-guru sejahtera. Kemarin saja di angka Rp500.000, ada juga yang Rp300.000, mereka tidak pernah ngeluh gitu.